Berarti 8 tahun silam menjadi hari yang paling bersejarah bagi bangsa Trinidad dan Tobago. Karena tanggal 16 November itu, mereka dipastikan lolos ke Piala Dunia Jerman 2006. Kepastian Trinidad dan Tobago lolos ke ajang Piala Dunia untuk kali pertama setelah menang atlas wakil Asia Bahrain untuk skor 1-0 di lag kedua. Di lag pertama, 12 November, Trinidad dan Tobago hanya bermain timbang 1-1 di kandar sendiri. Kalau set Trinidad dan Tobago keputaran final Piala Dunia Jerman 2006, menjadikan mereka adalah negara terkecil yang pernah tampil di event sepak bola paling akbar Piala Dunia. Trinidad dan Tobago adalah sebuah negara yang berada di Laut Karibia bagian selatan. Sedangkan bagian utara adalah Venezuela. Ibu kota negara ini adalah Port of Spain. Luas negara ini hanya 5.128 km persegi. Atau lebih dari setengah luas Provinsi Banten 9.163 km persegi. Namun jumlah penduduknya sangat sedikit. Sekitar 1.300.000 orang. Dengan wilayah sekecil itu dan penduduk kurang dari 2 juta orang, tetapi Trinidad dan Tobago mampu lolos ke Piala Dunia. Mungkin ini merupakan sebuah keajaiban bagi tim berjuluk Besokal Warriors yang saat itu diperkuat bintang Manchester United, Dwight Miller. Kampiru? Kampiru! Kira! Sampai jumpa.